Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Senang sekali di sini bisa menjumpai kalian kembali pada materi Final Project Bahasa Indonesia Grade 4. Anak-anak, Final Project Bahasa Indonesia ini adalah nilai praktek untuk pengganti uji kompetensi yang pernah kalian lakukan di kelas sebelumnya. Nah, karena pandemi, untuk uji kompetensi tidak diambil, tetapi digantikan dengan Final Project. Nah, kali ini anak-anak akan misi ditugaskan untuk praktek menulis. Kalian akan membuat sebuah artikel sederhana dengan tema yang kalian pilih sesuai dengan minat masing-masing. Tema yang bisa kalian pilih diantaranya adalah peninggalan sejarah, tempat yang bersejarah dan unik, makanan atau minuman khas, flora dan fauna, hasil penelitian, petualangan, kesehatan, dan tutorial. Selain itu, anak-anak bisa memilih tema yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Pada tugas Final Project kali ini, anak-anak membuat artikel dari hasil karya sendiri, dengan urut-urutan membuat rangka atau konsep tulisan terlebih dahulu, kemudian mengembangkan konsep yang telah dibuat, lalu menyalin karya dalam bentuk ketik rapi disertai gambar yang mendukung sesuai dengan topik yang kalian pilih. Final Project ini akan disini selenggarakan sebanyak dua kali pertemuan, yakni meeting 16 dan meeting 17. Konsep atau kerangka tulis tangan dan hasil cetak berupa ketikan akan dikumpulkan saat pengambilan lesson key tanggal 16 April 2021. Berikut ini, misi ini akan menjelaskan urut-urutan dalam penulisan artikel sederhana. Nanti akan ada dua kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, anak-anak ditugaskan untuk menentukan topik, menyusun judul, dan membuat rangka atau ide pokok pada setiap paragraf. Pada artikel nanti, anak-anak diwajibkan menulis minimal dalam empat paragraf. Kemudian di pertemuan yang kedua, anak-anak akan mulai mengembangkan ide pokok pada setiap paragraf dengan tulisan tangan. Dan setelah jadi, yang terakhir, anak-anak akan menyalin karya tulisanmu dalam bentuk ketik rapi disertai gambar yang mendukung sesuai dengan topik yang kalian pilih. Berikut ini adalah pembagian tugas sesuai dengan pertemuan. Pertemuan 16 atau pertemuan yang pertama, anak-anak menemukan ide dan membuat kerangka. Sedangkan pada meeting 17 atau pertemuan 2, anak-anak mulai mengembangkan konsep dan pengertikan karya. Miss Yeni akan menyajikan sebuah contoh yang bisa menginspirasi anak-anak dalam mencari topik-topik yang lebih menarik lagi. Kali ini, Miss Yeni memilih tempat terkenal di Yogyakarta, yaitu Pasar Brinkharjo. Nah, judulnya adalah Pasar Brinkharjo. Dari tema yang Miss Yeni pilih, Miss Yeni akan mengembangkannya menjadi empat paragraf dengan gagasan pokok atau gagasan utama pada tiap paragraf yang akan Miss Yeni tuliskan adalah sebagai berikut. Pada paragraf yang pertama, gagasan utamanya adalah sejarah Pasar Brinkharjo. Kemudian, pada paragraf yang kedua, Miss Yeni akan menceritakan tentang letak Pasar Brinkharjo. Yang ketiga atau paragraf yang ketiga, Miss Yeni akan menuliskan barang-barang yang dijual di Pasar Brinkharjo itu apa saja. Nah, untuk paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat, Miss Yeni akan membahas tentang Pasar Brinkharjo memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Nah, untuk anak-anak, seandainya ingin menulis dalam lebih dari empat paragraf, itu tidak apa-apa ya, nak ya, dipersilahkan. Setelah anak-anak membuat rancangan atau konsep gagasan pokok tiap paragraf, maka urutan selanjutnya adalah mengembangkan konsep. Nah, silakan dari gagasan pokok pada tiap paragraf itu, anak-anak kembangkan dengan kalimat sendiri sesuai dengan topik yang sudah direncanakan. Sebelum kalian mengembangkan sebuah gagasan pokok, tentu kamu harus mendapatkan informasi tentang topik yang sudah kalian pilih. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Yang pertama, anak-anak bisa membaca berbagai sumber, kemudian disampaikan kembali dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengunjungi tempat secara langsung untuk melakukan pengamatan atau bertanya jawab. Nah, dari info-info itu silakan dicatat supaya tidak lupa, silakan dicatat di buku kecil sebagai pengingat saat pengembangan paragraf sesuai dengan gagasan pokok yang sudah dituliskan. Silakan anak-anak mencermati contoh pengembangan gagasan pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 4 di slide yang bisa anak-anak lihat. Selamat mengerjakan ya! Terima kasih telah menonton!